melakukan sholat sunnah tadi membangunkan rumah besok di surga nah, bernah tau harus dikabling sih ini nak geleng ngelako ngelako nih nah, contohnya ngerti ini pas bulan, apa ini? sofar ini? sofar kayak bulan sofar besok itu hari rebu yang ter terakhir rebu rebu pungkasan rebu rebu pungkasan rebu yang paling akhir banyak sekali media yang membahas tentang masalah sholat rebu wakasan rebu bukan wakasan tapi rabu pungkasan kemarin saya itu diminta dari NU yang ada di kelurahan ini minta tolong yang punya referensi tentang masalah sholat rabu pungkasan akhirnya buku yang pernah saya tulis yang saya kasihkan di NU itu kan rapat teknologi tak buka lagi tolong dibuka alaman 58 saya foto tak sharekan pembahasan tentang masalah sholat sunnah rabu pungkasan kalau kita niatnya sholat sunnah rabu pungkasan haram hukumnya tapi kalau kita niatnya adalah sholat sunnah mutla sholat sunnah mutla sholat sunnah mutla sholat sunnah mutla sholat sunnah roqataini lillahi ta'ala itu tidak masalah tapi lanjut dengan niatnya sholat rebu pungkasan makanya dalam sejarah sebenarnya ini kembalinya adalah kembali ke sejarah masalah sholat rabu pungkasan karena itu kepercayaan dari orang-orang zaman jahiliyah orang-orang zaman dulu kalau dalam satu makolah ini tadi saya membaca memang banyak sekali makolah termasuk dalam makolahnya orang-orang dulu yang tahu bahwa Allah itu yang zilul balayat fi kulli amin yang jumlahnya Allah itu menurunkan balak dalam setiap tahun jumlahnya ada 320 itu orang-orang kasaf tahu orang-orang kasaf orang-orang kasaf itu orang-orang yang dipilih oleh Allah sehingga hatinya itu apa itu hatinya itu bersih sehingga ketika Allah memberikan ilham dibuka kasaf oleh Allah maka dia akan tahu tapi orang-orang kasaf ini tidak boleh asal mengucapkan karena apa ketika mengucapkan Maka kelebihan itu akan diambil oleh Allah dia melanggar aturan contohnya kalau dulu itu ada namanya Gus Jafar Gus Jafar itu putranya seorang Kiai yang ketika masih muda itu yang masih muda itu dia dikasih kelebihan oleh Allah bisa melihat tanda-tanda seorang jadi orang itu dilihat dari rezeki batuk itu ini keningnya dilihat dia itu orang yang celaka atau orang yang tidak celaka dia apakah orang yang beruntung apakah dia itu orang yang akan apa itu mendapatkan rezeki itu tahu karena dikasih kelebihan oleh Allah memang nah suatu ketika yang namanya Gus Jafar itu karena dia bangga dengan apa yang ia punyai maka suatu ketika dia itu pergi merguru ya pergi merguru kepada seorang ulama ulama ya seorang kita umum orang kita umum karena yang tahu adalah orang-orang yang punya wilayah disitu untuk guru ini mau kuih ketika ditrawang ditelok bantuk itu tulisannya Kav Fah Rho kalau tulisannya Kav Rho berarti ada stempelnya An Narok Nerokoh berarti karena disini ada bantuk bantuk ajidatnya itu ada 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 stempelnya Kav Fah Rho nah setelah apa itu belajar kepada gurunya tadi Gus Jafar itu penasaran ini saya merguru kepada seorang ulama tapi kenapa dikeningnya tertuliskan Lafad Kav Fah Rho akhirnya apa yang menjadikan kiai ini kok ada tulisan bantuknya kok Kav Fah ternyata kiainya itu kalau malam keluar keluar di toke di warungan di warung di keno remang-remang disitu mampir ngopi mampir ngopi akhirnya gurunya kita tahu Fah malu ngopi barang malu ngopi rampong tidak melakon-melakon melewati kali barang lewati kali Jafar ini bingung kia ini mau ke orang ngelangi tapi lewat kali mau melaku tok sedangkan Jafar raso raso melaku di durbanyu akhirnya ngelangi bicara tekan pinggir barang ketika sampai pinggir mau akhirnya kia ini ngertikan ini Fah saya tahu sebenarnya Allah itu memberikan kelebihan kepada kamu kamu bisa melihat kejadian yang nanti akan terjadi tapi itu tidak boleh kamu pakai untuk sembarangan kamu tidak tahu bahwa Allah itu memberikan sesuatu hal yang lebih dibandingkan engkau kepada saya kamu melihat saya di kening saya ini ada tulisan kafaro kufur badu'id onus templing kafaro kafir kan otomatis saya adalah penghuni neraka saya tahu itu karena ini yang mengedaki Allah setelah membuka hijabnya akhirnya tulisan ini hilang tidak lagi tulisan kafaro tidak akan tetapi ini hilang karena Allah itu memberikan kelebihan ini kepada kamu bukan untuk menunjuk eh gue bakal kejadian kayak gini kamu bakal kejadian seperti ini itu tidak boleh akhirnya apa setelah kejadian itu apa yang ia punya itu tidak pernah ia ucapkan karena takut